Terus berupaya mencari 11 penambang yang masih tertimbun longsor di tambang emas ilegal desa Simpangparit, Kabupaten Merangin, Jambi. Saat ini, masuk kami saat kejadian, 11 korban berada di dalam lubang galian sedalam 80 meter. Tiga hari pasal kejadian, tim Saragabungan yang terdiri dari Polres Merangin, anggota TNI Kodim 0420, serta Sarbrimob Jambi terus menyisir wilayah di sekitar lokasi kejadian. Proses pencarian terkendala oleh kondisi hujan deras dan juga lokasi kejadian yang cukup jauh, serta minimnya peralatan. Tim Sar saat ini tengah berupaya mengeringkan lubang galian yang sempat terendam air. 11 penambang tersebut tertimpa longsor setelah menggali tanah dan menembus bekas galian yang berisi air pada senisya.